Allah gak akan membalingin seorang tidak dengan menambahkan dosa yang tidak dikerjakan oleh manusia dan tidak pula dengan mengurangi pahala dari amal soleh yang dia lakukan Allah gak akan membalingin seorang seorang sakit kadang-kadang ada orang sakit mengatakan ya Allah kenapa kau kasih aku penyakit ini aku kan sudah sholat aku kan sudah ada seudhan sama Allah ketauhilah Allah mengharamkan kezoliman gak bakalan antum dizolimi bismillahirrahmanirrahim ahibatifillah ada sebuah hadis yang kata Imam Ahmad bin Hanbal laysa li ahli Syam hadithun ashraf min hadhal hadith penulut Syam nah anda mau tanya Syam itu mana aja? Palestine? Palestine? Lebanon? Syria? Syria? satu lagi? Jordania? Masya Allah kasihkan dulu ya maaf iya tidak ada hadis yang lebih mulia yang diriwayatkan oleh penduduk Syam daripada hadis ini ini ucapan Imam Ahmad diantara ratusan atau ribuan hadis yang diriwayatkan oleh penduduk Syam ini yang paling mulia perawi hadis ini Syed bin Abdul Aziz hadis ini dari Syed bin Abdul Aziz dari Rabiah bin Yazid ini kata Imam Muslim ya riwayat Imam Muslim dari Syed bin Abdul Aziz Rabiah bin Yazid Abu Idris Al-Khulani Abu Dhar Jundab bin Junadah radiyallahu anhu katanya Syed guru-gurunya itu iya dia menceritakan tentang tabiin yang meriwayatkan hadis ini Abu Idris Al-Khulani kalau meriwayatkan hadis ini menyampaikan kepada orang ngajarkan kepada orang dia duduk bersimpung seperti duduk diantara dua sujud dia baru menyampaikan hadis ini apa hadis ini An-Abi Dhar Jundab bin Junadah radiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarui anillahi tabarakat wa ta'ala dari apa yang beliau riwayatkan dari Allah azawajal ini hadis kudsi bahawa Allah berfirman ya ibadi inni haramtu al-zulma ala nafsi waja'altuhu baynakum muharraman falatawalam ya ibadi kullukum walun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum jai'un illa man at'antuh fastahimuni ut'imkum ya ibadi kullukum arin illa man kasautuh fastahksuni aksekum ya ibadi inni kum tukhti'un billayl wal nahar wa'ana aghfir adhanuhu 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 faastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi inna kum lan tebeluhu durri fataduruni walan tebeluhu nafi fatanfahuni ya ibadi lo'an o'wolakum wa'akhirakum wa'insakum wa'jinakum kainu ala atqa kalbi rejul واحد minkum ma'zad zalika fi' mulki shay'a ya ibadi lo'an awolakum wa'akhirakum wa'insakum wa'jinakum kainu ala afjal kalbi rejul wa'in wa'in minkum ma'na quas thalika min mulki shay'a ya ibadi lo'an awolakum Wa akhirakum Wa insakum Wa jinnakum Qamu fi sa'idin wahidin Fasaluni Fa'a'taytu kulla insani mas'adatahu Ma naqasa thalika mimma'indi Illa kama yangqusul mikhiyatu Ida udkhilal bahar Ya ibadiy Innama hiya a'amalukum Uhsiha lakum Thumma uwafikum iyaha Faman wajada khairan fal yحمadillah Wa man wajada ghaira thalika falayalumanna illa nafsa Kita ini kadang gak kenal sama Allah Sampai ada yang merasa Yang ngasih riski sama dia perusahaan dia Sampai ada istri yang merasa Yang ngasih riski sama dia suami dia Anak yang merasa Bapak dia yang ngasih riski sama dia Enggak Sebagian orang masih merasa Bahwa saya dokter yang menyembuhkan dia Bahkan dia akan mencari dokter yang paling pintar Bahkan dia berangkat Keluar negeri Dengan harapan dokter ini Pintar Banyak yang sembuh Dalam hadith ini Allah mengenalkan dirinya kepada kita Agar kita tahu siapa kita Dan siapa dia Kecemasan terhadap masa depan Masih banyak menghantui sebagian orang Kenapa ini gak kenal sama Allah Orang ini Kalau kenal sama Allah Gak bakal kayak gitu Bagaimana cerita seorang penjual buah Orang jual buah Di pinggir jalan Di rombongnya itu Yang dia dorong ada tulisan Tulisannya Bagaimana aku takut kefakiran Sedangkan aku hamba yang maha kaya Hambanya Allah yang maha kaya Gimana aku takut Tapi sebagian kita ada yang stres Depresi Sebagian kita merasa kenal sama Allah Tapi ketika datang musibah menimpa dia Bukan innalillah yang keluar dari sana Kenapa Kok bisa Mana Allah Bagaimana Nabi Musa bersama kaumnya Ketika dikejar-kejar sama Fir'aun Lalu ternyata di hadapan mereka ada lautan Tidak ada perahu yang dapat menyeberangkan mereka Tidak ada jembatan yang bisa dinaikin Untuk ke tempat seberang sana Yang ada Fir'aun di balik mereka Apa ucapan Nabi Musa Apa ucapan kaumnya Nabi Musa Habis Habis Itu Fir'aun Ini lautan Mau kemana kita Nabi Musa mengatakan Galla Galla Gak mungkin Sekali-kali tidak bakalan mereka menghabisi Kenapa Inna ma'iya rabbi sayahdin Sesungguhnya bersamaku Tuhanku Rabbi Tuh hamba kalau kenal sama Tuhannya Sayahdin Dia akan berikan hidayah kepada aku Dia serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jal Yang pertama Kita akan kaji satu persatu Panggilan Allah kepada kita Ya ibadi Wahai hamba hamba Inni haram tu thulma Ala nafsim Sesungguhnya aku mengharamkan kebaliman Atas diriku Allah gak akan membalimin seorang Tidak dengan menambahkan dosa Yang tidak dikerjakan oleh manusia Dan tidak pula dengan mengurangi pahala Dari amal soleh yang dia lakukan Allah gak akan membalimin seorang Seorang sakit Kadang-kadang ada orang sakit mengatakan Ya Allah kenapa kau kasih aku penyakit ini Aku kan sudah sholat Aku kan sudah Ada su'udhan sama Allah Ketauhilah Allah mengharamkan kebaliman Gak bakalan antum di thulim Kalau kita ditimpa sesuatu Yang tidak menyenangkan Dari mana Karena kita Allah mengatakan Allah kenalkan dirinya Kebaikan yang menimpamu itu dari Allah Gak ada yang mengatakan Oh saya pekerja keras Saya pejuang Saya dididik sama orang Enggak Allah yang kasih Tapi kan anda bekerja Allah yang kasih Berapa banyak orang yang lebih Kerjanya Bagus daripada antum Yang kerjanya lebih bagus Yang kerjanya lebih keras Lebih banyak Tapi Allah gak kasih Kita bisa lihat Yang kerja di pinggir jalan Yang kena matahari Berapa rizkinya dia Gak banyak Antum duduk-duduk Di bawah asih Pagi datang ke centenial Kena asih Yang pinggir jalan Lebih banyak Sapa rizki Yang pinggir jalan Apa yang duduk disini Sapa yang kasih rizki Allah Ketika seorang Terkena musibah Terkena hal yang Tidak menyenangkan Tolong ingat Allah mengharamkan Kevoliman atas diri Engkau gak akan Divolimin sama Allah Tenang Tidak akan ada Pahala yang tidak dicatat Dan tidak ada Akan dos Tidak ada Dosa yang akan ditambahkan Gak akan ada Allah mengharamkan Bahkan kalau bicara kebaikan Allah lipat Gandakan kebaikan Menja'abil hasanati Falahu ashru amthaliha Di surat Al-An'am Ayat 160 Allah mengatakan Barang siapa Yang datang Dengan kebaikan Maka Allah Akan jadikan Buat dia Sepuluh kali lipat Jadi kalau bicara Kebaikan Gak bakal dikurangi Yang ada Dilipat Gandakan Gak akan pada hari Kiamat Dilihat lo ini Aku gak ngerjakan ini kok Atau diilihat lo ini Aku pernah berbuat Solat ini kok Gak ada dalam catatan Semuanya ada Bahkan Sepuluh kali lipat Yang datang Membawa dosa Tidak akan Dibalas Kecuali Sesuai Sama dengan Dosa dia Berzina sekali Gak akan ditulis Dua kali Gak akan Ditulis sekali Dan mereka Gak akan ditolimin Tenang Antum harus kenal Sama Allah Azzawajal Lalu Allah Mengatakan Di hadis kutu tadi Aku jadikan Kedoliman itu Haram Di antara kalian Maka kalian Jangan saling Membolimi Terima kasih Terima kasih.